Orang ini, Fad Badebi, orang ini bergerak dari bawah, tak punya jejak menyakiti, hanya bekerja dan berbakti untuk penegeri, sepenuh hati. Orang ini sampai di puncak tertinggi karena prestasi, menang tanpa merendahkan, melumpuhkan tanpa bala tentara, sakti tanpa aji-aji, kaya raya dengan segala kesederhanaannya. Orang ini presiden Indonesia, 4,5 tahun ia mengabdi dalam pikirannya hanya memberi yang terbaik untuk rakyatnya, sebanyak yang ia bisa, sejauh yang sanggup ia tempuh, apapun resikonya, orang ini tak kenal takut, tetapi tak pernah menakut-nakuti. Tangannya selalu terbuka untuk merangkul, bahunya siap memikul, kakinya tak lelah berjalan ke seantero negeri untuk menebar cinta dan kasih sayang. Pikirannya hiruk-pikuk dengan doa dan harap untuk segenap bangsanya. Orang ini Jokowi namanya. Mereka yang membeji dirinya, menghinanya, mencacinya, memfitnahnya, mati-matian berusaha menjatuhkannya, tak pernah ia balas. Ia timang semua yang menyerang, hingga akhirnya tertidur dan mati sendiri. Orang ini, divitnah kafir, dituduh keturunan PKI, disebut anti-Islam, dihina antek Cina, dicaci segala yang melekat padanya sebagai pribadi, direndahkan tak henti-henti. Ia diam saja, bergeming, selama ini tak bereaksi. Namun, bila saatnya ia bangun dari duduknya, bergerak dari diamnya, berjalan dari tegapnya, berlari meresatkan langkahnya, tak ada yang sanggup membendung dan menghentikannya. Ia cemas melihat negeri yang terbelah, persatuan yang koyak karena badai fitnah. Saya boleh dihina, ujarnya. Keluarga saya boleh direndahkan, selama ini saya diam. Hmm, sambungnya. Tetapi, jika ada mereka yang menghalalkan segala cara, termasuk menyebar fitnah dan hoax yang memecah belah rakyat, saya akan lawan, saya akan lawan, teriaknya. Orang ini tidak sendiri. Ada aku membersamainya, aku dan jutaan lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.